Hari ini bu Iya pekerjaannya Bersihkan parit Kemarin kan soalnya nebas Sekarang kan diulang lagi Bersihan lagi Ini berapa kilo bu Yang rencana dikerjakan oleh warga masyarakat Dari 45 Kilo meter 45 Sampai ke Gunung Mas Oh perbatasan Oh iya Ini berapa jumlah orang Berapa banyak ini Lebih 200 200 orang Ini warga mana aja ini Campur Warga mana aja Dari Tangkiling Tangkiling Banturung Pager Rasau Ini Oh Jadi ini jumlah orang sekitar berapa ini Lebih dari 200 Lebih Ini harian atau bagaimana Harian Berapa satu harinya Satu harinya 170 170 per orang Iya Dari jam kerja Dari jam kerja jam 8 Jam 8 sampai Sampai jam 12 istirahat Masuk lagi Istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 Masuk lagi Dari jam 1 sampai jam 4 Ini proyek mana Pemerintah kah Atau pemerintah daerah Pemerintah pusat Atau provinsi Katanya sih dari pusat pak Proyek apa ini Program Jokowi Program Jokowi Program Jokowi Ini kata siapa Bilang siapa ini Program Jokowi Oh itu ya Oh Bang Ijin bang Pegangkan Bentar bang Dampak 19 Wah Hari ini saya berada di Di jalan Apa ini bang Jalan tumbang telaken Jalan tumbang telaken Bersama kaum ibu-ibu Maupun bapak-bapak Warga Masyarakat Sekitar telaken Yang pada intinya Mereka punya kegiatan Secara bersamaan Kaum perempuan Dan laki-laki Yang mana Ini merupakan Salah satu Menurut informasi Yang saya dapatkan Adalah program Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Ini pengakuan Dari beliau Jadi beliau Merasa bersyukur Bahwa Presiden kita Punya perhatian Kepada warga Masyarakat Kalimantan Tengah Khususnya Di wilayah Daerah Rakupit Kecamatan Rakupit Nah Mungkin ada harapan Ibu-ibu Nah kebetulan Saya warna tahun bu Kebetulan siapa tahu Ada harapan ibu-ibu Yang bisa informasi lagi Apa Harapannya Harapan kita masyarakat Disini pak Supaya program ini Bisa berlanjut pak Masyarakat disini Tidak ada yang namanya Pengangguran lagi Iya Nah harapan ibu-ibu ini Dengan adanya program Jokowi ini Mudah-mudahan Ini berkesinambungan Berkelanjutan Sehingga Dampak COVID Tidak terasa Bagi mereka Walaupun Mereka sedikit Kumpul-kumpul Kumpul-kumpul Tapi kadang pakai masker ya Tapi Kalau kerja pakai masker Susah Susah ya Jadi warga masyarakat Khusus Kalimantan Tengah Di kecamatan Rumpit ini Merupakan salah satu Rumpit ya Rakumpit Rakumpit ini Merupakan salah satu Jalan yang menuju Daerah Gunung Mas Iya Kebuatan Gunung Mas Gunung Mas Demikian informasi Yang saya dapatkan Di wilayah Rakumpit Untuk menuju Arah Gunung Mas Mudah-mudahan Apa yang Menjadi wacana Presiden Ini terkabul Hajatnya Terutama bagi ibu Sudah menikmati Iya Dengan menerima harian Rp170.000 Per hari Per orang ya Terolak Oke ya Oke Terima kasih Demikian yang merupakan Liputan kami di lapangan Apanya bang disini Sebagai mandor Oh sebagai mandor Kegiatan hari ini Kegiatan apa aja ini bang Kegiatan Ini ada bantuan Dari kementerian Untuk Bapak Membersihkan Bibi-bibi jalan Sampai ke Parit-parit Jadi Jadi pada intinya Ini salah satu Program pemerintah pusat Dari Kementerian 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 apa ini bang Ya kementerian dari pusat Ini kan Untuk jalan ini Oh Berarti kemungkinan Ini sarana-persarana ya Iya Jadi kementerian pusat Yang bisa memberikan Kesempatan kepada Warga masyarakat disini ya Iya Ini berapa jumlah Kelompoknya bang Kelompoknya disini Ada jumlah 21 Kelompok Berarti ada 21 Mandur 21 mandur 21 kelompok Kelompok itu Terdiri dari mana aja nih bang Itu Masing-masing pak Ada yang dari Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu itu Ada beberapa Kelurahan Dari Kelurahan Segohong Kelurahan Tangkiling Kelurahan Benturung Termasuk juga Kelurahan Pitok Bukit Kelurahan Pager Ya Jadi kalau Kalau kita melihat Pekerjaan ini Berapa lama Memakan waktu Ini kemarin Ditargetkan Dari awalnya itu Kurang lebih Satu bulan Nanti Habis satu bulan Mungkin Mereka juga melihat Anggarannya Apakah Anggarannya masih ada Karena kemarin Saya lihat itu Satu bulan sudah berjalan Mungkin anggarnya masih ada Dilanjutkan Jadi Jadi dengan adanya Pergerakan Satu bulan dulu Kalau itu memungkinkan Kemungkinan besar Anggaran itu akan Berlanjut Jadi harapan Bapak Selaku warga Masyarakat Dan abang juga Selaku mandor Harapannya apa Kami bersyukur Kalau semasa Covid ini Kami akan diberikan Kesempatan juga Untuk bekerja Walaupun itu Kami diperkerjakan Sebagai Pembersihan Karena kita Mengingat juga Karena jalan di sini Adalah Termasuk jalan Kami juga Di sini Untuk Pertama Untuk Yang dari Sampit Dari Banjarmasin Dari mana-mana Bisa melewati jalan Melihat di keadaan Di sini Sudah bersih Kita juga Menjaga Sementara Covid ini Kita buang Kita bakar Supaya Menjaga Supaya Jangan ada Virus Virus Covid ini Jadi Dampak Supaya Tidak berdampak Covid Upaya Pemerintah Untuk menggalakan Masa Bekerja Memunculkan Keringat Tapi dapat Duit Bang lah Jadi Lingkungan ini Artinya Ramah lingkungan Jadinya Bang Oh ya Siap Bang Abang Menghimbau Kepada Pengguna jalan Supaya Mereka juga Jangan sampai Membuang Habis minum Langsung Dilempar Dibuang Jangan Artinya Membuang Sampah Jangan Sembarangan Buanglah Pada tempatnya Sehingga Abang merasa Nyaman Pengguna Jalan Jangan Oke Bang Makasih Bang Izin Bang Bang Siapa Nama Bang Pak Supian Hardinata Supian Hardinata Asli Mana Bang Asli Dari Banjarmasin Tapi Sudah 43 Tahun Di Palangkaraya Di Kelurahan Apa Oh Makasih Bang Ya